Intro Kita lanjutkan berbicara pemirsa Masih dengan juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, Pak Yury Tadi saya sempat tanyakan ini ke Pak Wiku Namun karena memang audio atau suara yang kurang jelas Mungkin saya harus tanyakan lagi ke Anda Pak Yury Ini terkait dengan pengkategorian siapa saja yang mengikuti rapid test Jangan sampai ada salah persepsi kembali Pak Yury Atau seperti misalnya masyarakat yang tidak perlu diperiksa Mereka menyangka ditolak oleh rumah sakit Padahal secara procedural memang mereka belum diwajibkan Untuk ikut serta dalam tahapan yang lebih Nah untuk rapid test sendiri bagaimana sebetulnya pengkategoriannya Pak Yury Rapid test itu bagian dari tracing untuk memastikan Jadi kalau ada kasus positif di rumah sakit Maka kita akan telusuri alamatnya di mana Dan kemudian setelah itu kita akan datangi dan keluarga yang ada di situ seluruhnya akan kita lakukan pemrekta Ini yang kita laksanakan untuk rapid test Jadi tidak kemudian secara berbondong-bondong datang sendiri tanpa indikasi yang jelas Di samping itu nanti dengan bertambahnya spesimen Maka nanti akan kita perluas lagi Bukan hanya pada lingkungan pada keluarganya Tapi mungkin juga pada lingkungannya Dan di mana sih sebenarnya riwayat kontak yang paling mungkin dia lakukan Pada saat sebelum dia sakit ini Oke artinya berapa kali ini akan dilakukan tergantung dengan Berapa yang nantinya yang indikasi yang ditemukan di tempat-tempat tertentu begitu Pak ya Pak Yury Pada kasus rapid test negatif Kita tetap mengatakan bahwa ini tidak ada jaminan bahwa dia tidak sakit Oleh karena itu kita biasanya akan melakukan pengulangan lagi pada hari ke-7 sampai hari ke-10 Untuk memastikan bahwa yang persahabatan adalah betul-betul negatif Meskipun tidak ada jaranji bahwa kalau negatif nanti selamanya tidak akan sakit gitu Karena kalau kemudian masih tetap saja mengapekan tentang ketentuan pembatasan diri Ketentuan menjaga jarak Tidak dilakukan ya pasti akan sakit akan tertular dari infeksi yang baru Yang tidak luput dari perhatian publik juga nih Pak Yury terkait dengan biaya untuk rapid test itu sendiri Bagaimana Pak penjelasannya Gratis Gratis Itu jaminan ya tidak ada pengutian biaya dalam rapid test Gratis ini aja pemerintah Anggung jawab pemerintah Ini akan berlaku di seluruh rumah sakit ya Pak Yury Kembali lagi saya katakan ini bagian dari tracing Jadi kita akan datangi keluarga-keluarga yang ada kontak kasus positif di rumah Untuk tahap pertama ini yang kita lakukan Jadi kita datangi dan kita cari Bukan kemudian ke rumah sakit Oke Bagian dari tracing tadi setelah mendapat informasi begitu ya dari rumah sakit Lalu untuk kedepannya ini Pak Yury mungkin informasi tambahan Dari Pak Yury ketika tadi dikatakan self-healing Mungkin bisa tegaskan lagi Apa yang harusnya dilakukan atau pola-pola hidup seperti apa yang dilakukan ketika dia memang memilih untuk mengisolasi diri tadi Pak Yury Ketentuan tentang isolasi sudah berkali-kali bisa sampaikan kepada masyarakat Yang pertama adalah hindari kontak dekat dengan siapapun termasuk dengan anggota keluarga Jadi biasa akan menggunakan masker tiap hari Kemudian jangan menggunakan alat makan, alat minum bersamaan Kemudian selalu melaksanakan monitoring diri Dan silakan untuk setiap saat Wukum Pajam bisa menghubungi beberapa Konsultan virtual yang kita siapkan Baik melalui Call center kita di 119 Ataupun melalui beberapa Unicorn Misalnya Seatpedia Kemudian Halodok Itu akan memberikan konsultasi siap saat Dibutuhkan oleh Oleh sementara kita yang melaksanakan Solasi diri Ya, ya, ya Untuk asopan sendiri bagaimana Pak Yury? Karena saat ini kan informasi itu banyak sekali beredar Mulai pesan singkat Begitu ya mengenai asopan Oh minuman ini berhasil untuk ini Sebaiknya menyikapinya seperti apa Pak Yury? Ikuti nasihatnya dokter aja lah Berita di luar juga tidak jelas Artinya jangan langsung di amini lalu dipraktekan begitu ya? Iya, masyarakat kita udah makin pintar kok Cuman memang berita yang di media ini yang membuat jadi makin bingung Ada rekomendasi enggak Pak Yury? Sebetulnya supan-supan apa saja yang bermanfaat begitu ketika mereka memilih mengisolasi diri? Tetap aja pada kerangka pola itu pergi sehat Makanlah yang berdisi Cukup istirahat Aktifitasnya dilakukan dengan semaksimal mungkin Supaya dengan kemampuannya Itu aja yang dilakukan Ini bukan sesuatu yang baru Oke Pak Yury Terima kasih atas update-updatenya kepada kami Dan semoga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini Berjalan dengan baik Begitu ya kemudian masyarakat juga Mampu menyerapnya dengan baik Sehingga sinergitasnya cukup baik Antara upaya pemerintah Dan juga kesadaran masyarakat Terima kasih telah menonton